Boning nyaharepan poean lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah Produsen Kayansarung di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Nyindeken Oplah Dagangna, Nyirorot, Batan, Sasari Arsupna mengpirang barang impor di luar negeri Derong jadi pasualan utama Anungabalukar ke Nyirorotna, Oplah Dagangna Oplah Kayansarung nyaharepan poean Idul Fitri 1440 Hijriah di Kabupaten Bandung, Nyirorot secara drastis Sakumahan nukarandapan kupang usaha kain sarung di Kecamatan Majalaya Pihakna ngarahu balukar Nyirorotna, Oplah, Sarungna Anu tepikati luti kelembatan Sasari Jero sapoena ilaharna warga nubaroga usaha kain sarung Bisa produksi 5.000 sarung saban poena, turta payu dijual Arikiwari ukur produksi 1.500, tepikati 2.000 sarung sapoe Turhentebeak dijual masih air sesa Eta pengusaha ngerong, Nyirorotna, Karap Masyarakat, Anu Marili Sarung Karandapan, Lantaran Masyarakat, Boborot, Nalika Pesta Demokrasi 17 April, Anu Geskaliwat Pikin nyumponan kabutu pemilu, kawas-kawas caleg, turta alat peraga kampanye Sejena Liantik itu jenglengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor Genep Luopat tahun 2017 Anudina Nas Nasna ngalegalkan sawatera barang impor ke Indonesia Kawas Kain, Serat Katut Benang Dirong jadi pasualan utama Anudisang Haripanku Pangusaha Tahun kemarin mungkin ada penurunan berapa persen Pak? Sangat-sangat turun gitu Jadi mungkin biasanya kan kalau untuk lebaran tuh bisa sampai 300 persen Naikkan ya Untuk sekarang mah Ya seperti biasa aja Seperti bulan-bulan biasa untuk penjualan gitu Barang-barang juga numpuk ini Pak? Barang-barang Ya jadi Kita itu terbentur dengan istilahnya Banyak produk-produk impor yang masuk Ke negara kita dengan mudahnya Sakumna pengusaha miharap Pemerintah bisa segancangna Nga revisi peraturan perdagangan Nomor Genep Luopat tahun 2017 Anu ngebebaskin barang impor asup ke Indonesia Boh barang setengah jadi Boh barang jadi Dumeh dirong ngarugi ken warga Nubaroga usaha letik Rezi Tia Prasaja Bandung TV